Proyek lanjutan Jalan Tol Cine Rejago Rawi, Cijago Seksi 3 telah mendapatkan sertifikat layak operasi dari Kementerian PUPR. Proyek ini digarap oleh PT. PP Presisi dan PT. LMA KSO. Direktur utama PT. PP Presisi Ruli Noviandar menjelaskan, saat ini proyek Tol Cine Rejago Rawi Seksi 3 ini. Ini adalah salah satu proyek terbesar kami dan menjadi bukti nyata kemampuan PT. PP Presisi TBK dalam mengerjakan proyek infrastruktur secara komprehensif dan turut mendukung kemajuan Indonesia. Kata Ruli dalam keterangannya Jumat 10 Maret lalu. Ruli menjelaskan proyek ini merupakan salah satu proyek PT. PP Presisi TBK sebagai kontraktor utama dan termasuk sebagai proyek strategis nasional Indonesia. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pembuatan struktur jembatan, pekerjaan perkerasan, pekerjaan gerbang tol, pekerjaan mekanikal, elektrikal, serta pekerjaan konstruksi lainnya. Sebelumnya, pada Kamis 9 Februari lalu, Sekretaris Perusahaan PP Presisi Adelia Aulianti menjelaskan pihaknya telah berhasil mengangkat seluruh girder dan voided slab yang tersebar pada 13 titik lokasi, gunanya untuk memaksimalkan kemudahan arus lalu lintas pada area tersebut. Adelia juga menjelaskan PT. PP Presisi turut bangga atas kepercayaan yang diberikan untuk mengerjakan proyek ini sebagai kontraktor utama. PT. PP Presisi TBK memiliki komitmen untuk terus memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan modern. Ruli menyatakan proyek Jalan Tol Cineri Jagorawi Seksi 3 menjadi salah satu bukti kemampuan PT. PP Presisi TBK dan PT. LMAKSO dalam memberikan solusi pembangunan infrastruktur yang terbaik. Pihaknya akan terus berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Indonesia. Adapun ruas Jalan Tol Cineri Jagorawi membentang sejauh 14,64 km dan akan menghubungkan titik-titik krusial yang pada terlalu lintas. Jalan Tol ini juga menghubungkan beberapa ruas Jalan Tol yang telah terbangun, yaitu Jalan Tol Serpong Cineri, Jalan Tol Depok Antasari, Jalan Tol Cimanggis Cibitung, dan Jalan Tol Jagorawi. Dengan harapan dikerjakannya proyek ini dapat melebur kemacetan masyarakat Jabodetabek. Jalan Tol Cijago membentang sepanjang 14,64 km ini terdiri atas tiga seksi. Yakni seksi pertama menghubungkan Jalan Raya Bogor Cimanggis sepanjang 3,70 km telah beroperasi Januari 2012. Sementara itu, seksi dua menghubungkan kukusan Jalan Raya Bogor sepanjang 5,5 km telah beroperasi September 2019. Sedangkan seksi tiga limu kukusan sepanjang 5,44 km. Jalan Tol Cijago memiliki peran dalam mendukung konektivitas ke-enam ruas jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2. Ruas jaringan tersebut terdiri atas ruas Cengkareng Kunciran sepanjang 14,2 km, Kunciran Serpong sepanjang 11,1 km, Serpong Cineri sepanjang 10,1 km, Cineri Jagorawi sepanjang 14,7 km, Cimanggis Cibitung sepanjang 26,2 km, dan Cibitung Cilincing sepanjang 34,8 km. Saat proses pembangunan, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yang juga sebagai Ketua Tim Kuncir Spesifik Saifullah Tamliha mengatakan, kedatangan dari Komisi 5 DPR RI ini untuk memastikan pembangunan infrastruktur transportasi di Kota Depok dapat berjalan dengan baik. Ia meyakini bersama bahwa ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan logistik. Saat proses pembangunan tersebut, Tamliha juga berharap agar pembangunan tol Seksi 3 segera diselesaikan, sehingga secepatnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat mengingat arus lalu lintas di Kota Depok semakin padat. Sementara Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, Hilman Muhsin mengatakan, pengusahaan jalan tol Cineri Jagorawi dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Translingkar Kita Jaya dengan masa konsensi selama 40 tahun dan dibangun dengan total investasi sebesar 3,21 triliun rupiah. Bila semua terhubung, hal ini akan memberikan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas bagi masyarakat Jabodetabek untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat dengan pemenuhan infrastruktur. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!